Nah kali ini kita beralih ke kasus Brigadier Yosua nih Komisi Tigo DPR RI menanggapi soal penanganan kasus Brigadier Yosua saat kunjungan kerja Rises di Provinsi Jambi Menurut Ketua Rombongan Komisi Tigo DPR RI Kapolri telah menangani kasus kematian Brigadier Yosua dengan cepat dan transparan Bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Dalam kunjungan kerjanya ke Jambi, Komisi Tiga DPR RI turut menanggapi penanganan kasus kematian Brigadier Nofriansa Yosua Huta Barat atau Brigadier Y Ketua Rombongan Komisi Tiga DPR RI Adis Kadir mengatakan Bahwa sejak mencuatnya kasus ini, DPR RI terus secara intensif memantau proses penyelidikan dan penyelidikan dari pemangku kebijakan di Tugu Polori Adis mengaku bahwa pihaknya sudah menentukan jadwal rapat kerja dengan pendapat bersama Kapolri, LPSK, dan Komnas HAM yang akan dilakukan pada 23 Agustus 2022 mendatang Dalam rapat tersebut, pihaknya akan mendengar pendapat perkembangan penanganan kasus kematian Brigadier Yosua Selain itu, dirinya menilai bahwa Kapolri sudah menangani kasus tersebut dengan cepat dan transparan Seperti penonaktifan hingga berujung pencopotan Irjen Verdi Sambo dari Kadir Propam Dan selanjutnya penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka utama di balik kematian Brigadier Yosua Intensinya itu mulai dari pimpinan sampai dengan anggota Kita selalu melakukan komunikasi dengan para ambil kebijakan di Tugu Polori Jadi kita memantau terus, karena kita dalam raka reses, kita tidak bisa melakukan rapat Kami baru masuk lagi tanggal 16 Agustus, baru bisa memulai rapat-rapat itu tanggal 18, 19, 17, kita wajar penegaraan Jadi kita tanggal 18 baru mulai Kita ada rencana untuk rapat kerja juga dengan Kapolri, itu tanggal berat-rapat Lebih lanjut dikatakan Adi Skadir, saat ini Komisi 3 terus menunggu hasil kerja dari tim khusus Yang dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan